Next Perguruan pencaksilat Melataran didirikan di Jakarta Selatan pada tanggal 1 Februari 1985 Perguruan pencaksilat ini didirikan oleh Bapak Haji Muhammad Dendela, Sarjana Hukum Masyidat Manajemen Pergil Itu Pergil OK Pergil selamat menikmati sebagai sebuah organisasi yang resmi GPS Punggap Aram memiliki suatu falsafal suatu pandangan hidup yaitu Pancasila hal ini termuat dalam penggaraan dasar Pemimpinan Pancasila Punggap Aram pada bab 3 pasal 4 nama Punggap Aram itu sendiri berasal dari kata rumah yang memiliki pengertian kelaturan, pelulusan, dan keindahan seni gerak Pada jurus pencahselat itu sendiri Sedangkan kata karan Yang memiliki pengertian tenaga yang tangguh Yang berdasarkan pada keimanan yang fokok Dengan demikian, anggota-anggota Bunga Parang Diharapkan mampu menguasai seni bela diri di pencahselat Bunga Parang Dengan dilandasi dengan keemangan yang tangguh Lambang PPS Bunga Parang berupa lingkaran Dengan warna dasar biru laut Di dalamnya terdapat gerangka dasar Dengan pola dasar gerakan yang ketiri dari tiga timur Yang pertama, dua tangan menyerang Menggambarkan jurus pencahselat Bunga Parang Yang kedua, gurakan dirapan garis berhintang dan membujur Yang ketiga, sekuntung bunga yang dilindungi gerak jurus Sebagai suatu seni bela diri atas Indonesia Pencahselat Bunga Parang Memadukan kegindahan yang berusur pencahselat Bunga Parang Dengan olahraga bela diri yang dihubung oleh suatu bentuk pembinaan fisik Hal tersebut dilanasi dengan berusur pencahselat Bunga Parang Dapat dikatakan bahwa BPS Bunga Parang Merupakan suatu wadah perginaan mental masyarakat Berdasarkan bahasa ilangan Jerman Juga berhormat terlalu berusur pencahselat Juga berusur pencahselat Bunga Parang Selanjutnya ada fight seni dari Achan dan juga Tautib Tenaga dalam Bunga Parang Berdasarkan keimanan seorang terhadap Allah semata Tenaga tersebut dimiliki manusia Tenaga dalam Bunga Parang Berdasarkan keimanan seorang terhadap Allah semata Dengan tersebut dimiliki manusia Sebagai suatu mauna Allah yang diberikan pada manusia Karena ini Bunga Parang tidak menggunakan teknik-teknik Penelapasan ketentu Bunga Parang juga tidak mengenal suatu bentuk laku Tapa, puasa dan sebagainya Amalan-amalan, mantra, jimat, jampe, ajian dan juga sebagainya Jika seseorang berpasur memiliki pribadi yang diberikan Maka orang itu dapat menguasai Dengan dalam belakang sesuai tingkatannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Selanjutnya ada kematahan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.